musik 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 oke guys, selamat datang kembali di channel kita jadi kita akan coba lanjutkan lagi konten kita, next nya adalah bagaimana kalau kita sudah punya artikel kalau teman-teman perhatikan kita bikin beberapa konten untuk Smart Palace, kemudian katakanlah sudah selesai, papernya sudah jadi nah sekarang and then the next step nya adalah kita mau submit paper kita ataupun submit artikel kita ke jurnal yang memang kalau bisa sesuai dengan scoop dari penelitian kita sebetulnya ada beberapa mainstream, kalau saya boleh kelompokkan dua, bagaimana membuat penelitian memang membuat penelitian normatifnya adalah based on masalah, problem, phenomena nah sehingga pengembangan lebih lanjutnya yang pertama adalah kalau membuat artikel bisa jadi kita mencari ide nih dari artikel yang sudah ada misalkan kita belajar dari research gap kita belajar dari literature review, kita ambil satu kumpulan publisher jurnal misalkan kalau kita sebut brandnya misalkan Taylor & Francis, kemudian kita lihat jurnalnya oh ternyata ada research gap nya dari literature review nya ternyata masukkan research gap sehingga struktur nanti cita isinya sudah jelas nih majority dari publisher Taylor & Francis di mainstream yang kedua bagaimana membuat penelitian katakanlah saya belum punya literature review yang firm gitu kan seperti tapi fenomenanya saya dapat dari praktis misalkan seperti itu ataupun ada fenomena problem latar belakang yang saya dapatkan dari diluar dari literatur ilmiah ya tapi somehow memang nanti harus didukung dengan literatur ilmiah nah di mainstream yang kedua ini kadang kita membuat paper berdasarkan fenomena yang ada di luar ataupun dengan kata lain kita membuat paper dari yang kita mau idenya nah kemudian setelah jadi dengan berbagai macam citation dari sekian banyak jurnal kita mau submit jurnal kita mau submit paper kita akhirnya setelah dari perjalanan membuat penelitian tadi konten kita kali ini teman-teman kita akan submit paper kita akan submit artikel yang memang ternyata artikel sudah jadi dan kita sekarang mau cari matching jurnalnya jurnal yang cocok dengan penelitian kita itu apa karena kembali lagi teman-teman pada saat kita memasukkan artikel yang memang skopnya sesuai semakin skopnya sesuai dengan si publisher jurnal tadi maka tingkat probability acceptance rate nya akan semakin tinggi kita khususkan kita submit ke jurnal internasional yang konten kita kali ini adalah memang yang jurnal internasional bereputasi karena kalau memang jurnal internasional saja saya pikir tidak terlalu challenging yang moderate level juga kayaknya masih bisa dan sekarang kita akan coba bukan mensubmit jurnal jadi so konten ini bukan mensubmit jurnal ya konten ini adalah bagaimana kita mencocokkan antara artikel yang kita sudah punya dengan jurnal yang memang cocok skopnya tapi ini adalah internasional bereputasi so konten kita akan seperti itu oke sebelum lebih detail teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe like dan komen di channel kita supaya kita semangat terus bikin konten untuk kamu sekarang kita sudah punya tampilan di layar ini saya punya papernya pastinya dan saya juga punya jurnal findernya nah saya memakai dari LCVR jadi kalau ini tampilan awalnya saya baik lagi dari awal kemudian teman-teman nanti akan menemukan jurnal finder ya sebentar saya ulangi lagi LCVR nah kemudian nanti teman-teman ambil pilihan yang di tengah submit your paper ya sekarang coba kita klik nah submit your paper ini kita akan mencoba mencari yang memang jurnal cocok skopnya dengan paper kita yang sudah jadi tadi walaupun nanti pasti akan memerlukan editing lagi nah sekarang saya akan masuk ke dalam Microsoft Word yang memang sudah menjadi paper kita ya jadi yang dibutuhkan dari find jurnal ini yaitu adalah pertama adalah judulnya saya coba kopas ya dan yang kedua adalah abstraknya memang mereka membutuhkan abstrak supaya keywordingnya mereka semakin matching semakin cocok dengan apa yang sesuai antara paper kita dan jurnalnya ya kemudian sudah dimasukkan paper title dan abstraknya saya coba sekarang kita find jurnal ya nah find jurnal dia bilang ada showing 37 jurnal matching your paper tapi ini tidak semua dari judul jurnalnya saja matching dengan kita jadi teman-teman perlu untuk apa nah teliti lagi meseleksi lagi karena 37 jurnal terlalu banyak dan ini effortnya besar sekali karena submission itu internasional berreputasi itu bukan pekerjaan yang mudah dan singkat ya tapi saya cuma mau tunjukkan katakanlah kita ambil top 5 lah top 5 dari 37 jurnal top 5 aja kata saya submission untuk top 5 itu sudah berat sekali effortnya karena kalau teman-teman perhatikan kalau kita submit paper ke jurnal-jurnal internasional ini ada yang mau manuskrip without title kemudian mereka mau juga file manuskrip with title kemudian mereka juga mau file tabel dan gambar yang diekskrutkan dari manuskripnya nah jadi banyak sekali challengingnya sehingga kata saya top 3 atau top 5 lah ya coba kita ambil nah yang perlu diperhatikan saya mau kasih tipsnya adalah kita punya 2 perhatian di dalam katakanlah begini ini saya sudah ketemu nih katakanlah sekarang saya mau bidding karena saya sebenarnya dari accounting ya research on management on business and economic mungkin bisa saya ambil bisnis research saya coba cari yang accounting ya Helion udah banyak sekali prosedia finance Borsa Istanbul journal of cleaner nah hati-hati hospitality management udah nggak akan saya ambil teman-teman ya nah kemudian tulisnya management perspective not a management journal economic and finance resource policy data in brief technology in society nah ini ada banyak sekali jurnal yang teman-teman bisa pilih nah sekarang saya ambil ini bagus banget ya international review nah sekarang saya ambil yang sudah mendekati saja misalkan yang paling atas nih ya kita ambil ya nah yang paling atas itu jadi kalau tadi sampai bawah saya ketemu beberapa yang cocok nih nah yang paling atas itu adalah katakanlah kita ngambil dari European research on management and business economic ya nah saya mau memberikan penekanan pada 2 hal ada acceptance rate dan ada time to publication ya nah dan ada harga ya kalau harga ya kalau sudah omongin lah ya karena harga pasti ribuan dolar nah ini adalah submission yang berbayar tentunya kalau tidak berbayar ya bisa saja tapi silahkan saja dilakukan effortnya nah tapi ini adalah kita mencapai paper yang berbayar so pasti akan harganya di atas ribuan dolar semua ya seperti itu kan karena kembali lagi kepada pilihan teman-teman semua nah yang saya mau ingin titip adalah teman-teman harus memperhatikan 2 hal yang pertama acceptance rate dan time to publication ya yang ketiga baru harga nah nanti apa kaitannya dengan harga coba kita bahas nah yang pasti teman-teman kita harus memperhatikan acceptance rate kalau acceptance ratenya 5% ya kita coba harus mencari backup yang katakanlah acceptance ratenya di atas 5% ya saya nggak usah jauh-jauh saya punya 2 perbandingan kalau European research on management and business economic dia acceptance ratenya 5% yang kedua berikutnya saya perhatikan time to publication nya adalah 6 minggu 6 minggu tapi ini bukan exact number ya ini karena ACVR mencoba untuk membuat algoritma dan keluarnya seperti ini tapi ini bisa jadi panduan yang kedua pilihan saya adalah journal of ministry research ternyata teman-teman acceptance ratenya 14% which is itu lebih tinggi daripada 5% dan time to publication nya 3 minggu ya nah kalau seperti ini pilihan saya sekarang sudah berpindah tidak lagi mengambil European research on management and business economic tapi sekarang saya mau pindah ke 2 journal of ministry research ya karena memang tidak pasti juga paper saya keterima tapi kita mencari probability yang the highest yang dimana paper kita bisa diterima tapi ternyata ini bisa menjadi tricky juga pada saat acceptance ratenya naik saya juga tidak mau bilang pola yang sama harganya biasanya menjadi lebih tinggi nah kalau teman-teman perhatikan yang tadi acceptance ratenya di 5% harganya 1350 dollar approximately nah sekarang pada saat saya mau increase our acceptance rate becoming 14% maka trade-off yang harus saya bayar adalah 3540 dollar nah jadi dari sini karena kita punya keterbatasan waktu bikin konten teman-teman silahkan mengeksplore masukkan title masukkan abstract kemudian perhatikan acceptance rate dan time to publication nya karena ini akan berdampak pada harga ya harga kembali lagi kepada kemampuan personal teman-teman ya mau yang 1350 mau yang 2000 mau yang 3000 karena ini semua adalah pemicunya triggernya adalah dari acceptance rate bisa jadi hipotesisnya adalah the highest acceptance rate yang kita submit maka price nya juga akan semakin increase ya tapi pada saat acceptance ratenya semakin rendah maka saya akan mendapatkan harga yang lebih murah lagi nah and then katakanlah sekarang begini saya sudah punya jurnal saya akhirnya dari yang pertama saya coret saya ambil yang journal of business research karena acceptance ratenya 14% dan time to publication nya menjadi lebih cepat ya rata-rata sekarang saya sekarang saya mau submit paper sebelum saya closing konten ini adalah teman-teman saya hanya mau memberikan satu tips lagi pada saat teman-teman memutuskan untuk memasukkan ke jurnal of business research maka pastikan ada citasi dari jurnal of business research jadi saya bilang di awal pada saat kita sudah menentukan paper kita sudah jadi itu bukan final karena kita pada saat mau memasukkan ke jurnal of business research ini yang saya pilih dengan acceptance rate 14% dan harga 3540 saya masih harus mengedit untuk memasukkan citasi-citasi dari paper jurnal of business research karena probability di reject nya akan sangat tinggi teman-teman kalau kita tidak memiliki citasi dari jurnal yang mau kita submit jadi saya boleh wrap up dulu teman-teman beberapa tipsnya kalau tadi teknisnya masukkan judul abstrak silahkan pertama di dalam jurnal finder pastikan anda memahami acceptance rate dan time to publication kemudian karena ini akan berdampak pada harga kita kita akan memasukkan pada acceptance rate dengan time to publication yang lebih pendek tapi ini akan memiliki trade off pada harga next nya setelah anda berhasil memutuskan satu saya akan submit our manuscript to this jurnal maka pastikan make sure anda memiliki citasi yang pastinya tidak hanya satu teman-teman ya semakin banyak semakin baik ya citasi itu bukan mengutip kalimat ya sintesis teman-teman ya sampai sini saya udah gak perlu ngomong apa itu sintesis cek konten saya sebelumnya kalau ngutip satu kalimat citasi itu bukan ngutip satu kalimat seperti itu ya sintesis satu kalimat terdiri dari tiga ataupun lima jurnal yang dari jurnal of business research ini jadi kita barep sintesis wow itu dia tipsnya teman-teman acceptance rate time to publication will impact to the price dan terakhir adalah kita kalau bisa bukan kalau bisa wajib untuk mengutip ya paper jurnal of business research kata karena kalau saya mau submit ke sini semakin banyak semakin baik oke itu dia teman-teman konten kita kali ini di tahap awal early stage bagaimana kita submit paper yang sudah jadi dan kita akan coba submit ke jurnal mencoba ya nah itihat namanya juga karena ini pasti perjalanan masih sangat panjang setelah dari sini silahkan diikutilah step pastinya harus mengunjungi website jurnalnya mengikuti bagaimana guideline dari autor untuk submit papernya oke semoga bermanfaat teman-teman bagaimana men-submit paper yang sudah jadi ke jurnal internasional bereputasi ya dan yang cocok sesuai scoopnya ya dan Anda memiliki sekarang sudah beberapa pertimbangan acceptance rate time to publication dan price semoga bermanfaat teman-teman kalau kali ini stay terus di channel independent training selamat menikmati Terima kasih.